Rusia dan China mengadakan latihan militer skala besar-besaran. Mengutip Reuters, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, bahwa latihan itu diadakan di China Utara Tengah. Latihan militer skala akbar tersebut melibatkan lebih dari 10.000 tentara. Ada pun latihan Sibu Kooperation 2021 di wilayah Ningxia, China itu sedang diawasi untuk melihat tanda-tanda bahwa China dan Rusia sedang memperluas kerjasama militer saat mereka berdebat dengan Barat. Surat kabar Rusia Komersen mengatakan latihan yang berlangsung hingga Jumat itu menandai pertama kalinya tentara Rusia menggunakan senjata China. Sementara itu Rusia dan China telah melakukan latihan militer bersama sejak 2005. Moskow mengirim pesawat tempur Sukhoi Su-30SM, unit senapan bermotor dan sistem pertahanan udara kelatihan yang difokuskan pada kontra terorisme, kata Kementerian Pertahanan dalam sebuah pernyataan. Latihan itu dilakukan ketika Taliban telah menguasai wilayah di Afganistan di mana keamanan telah memburuk ketika Amerika Serikat menarik pasukannya setelah dua dekade perang, menciptakan masalah keamanan bagi Moskow. Secara terpisah, Rusia pada hari Selasa menyelesaikan latihan bersama di Tajikistan dengan pasukan Uzbek dan Tajik di dekat perbatasan Afganistan. Moskow juga mengatakan pihaknya sedang membangun pangkalan militernya di Tajikistan dengan senapan serbu dan senjata lainnya. Moskow beralih ke China pada tahun 2014 ketika hubungan politiknya dengan Barat merosot ke posisi terendah perang dingin atas pencaplokan Crimea dari Ukraina. Di mana China adalah mitra dagang terbesar Rusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!